Intro Materi turunan Soal kelas panjang cerita 20 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar Tentukan panjang kerangka atau P dan lebar atau L agar luas penampang kerangka menjadi maksimum Oke ini ketahui Ada rangka Ini panjangnya sama, ini adalah L Ini adalah P Ditanya Ini ketahui kawat sepanjang 120 meter Ini kawat 120 meter Ini berangka ditanya Tentukan panjang kerangka A Panjang Lebar Dan lebarnya agar luas penampang kerangka menjadi maksimum Jawab Jawab Oke, jadi kerangka tersebut tersebut dari 4L dan 3P Maka panjang kawat yang ditanyakan membuat kerangka adalah 120 meter Maka 4L plus 3P sama dengan 120 ya Sehingga L sama dengan 120 per 4 min 3P per 4 Selanjutnya Selanjutnya kita cari dengan L Ya, sorry Lebarnya kita tahu berarti luas kerangka tersebut adalah L nya sama dengan 2 kali luas persegi Sama dengan persegi panjang ya Luas persegi panjang 2 kali P kali L Sama dengan 2P dikali 30 min 3 per 4P L nya sama dengan 60P min 3 per 4P Sehingga Sudah di 3 per 2 ya 3 per 2P kawat Sehingga L aksen nya adalah 60 min 3P Agar diperoleh luas maksimum dari kerangka tersebut Maka L aksen P nya Harus sama dengan 0 L aksen P sama dengan 0 Sehingga 0 sama dengan 60 min 3P B nya sama dengan 20 Jadi panjang dari kerangkanya adalah 20 meter Kemudian Sudisi nilai P sama dengan 60 ke 4L 3P sama dengan 20 Sehingga 4L plus 3P sama dengan 120 4L plus 3P sama dengan 120 Dan L nya menjadi 15 meter Jadi panjangnya 20 meter dan lebar nya adalah 15 meter Terima kasih 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 Terima kasih